Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menghimbau agar masyarakat berhati-hati dalam memilih finansial teknologi atau fintech dalam mencari pembiayaan. Apalagi saat ini ratusan fintech telah diblokir oleh OJK bekerjasama dengan Kominfo karena dilaporkan telah merugikan masyarakat. Ditemui usai pertemuan tahunan industri jasa dan keuangan di Gedung Sate Bandung Senin pagi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Wimbo Santoso mengatakan saat ini pihaknya mewaspadai fintech atau finansial teknologi yang berbasis peer-to-peer lending. Hal tersebut karena fintech yang memberikan pembiayaan bagi masyarakat yang mengajukan lewat internet tersebut memiliki resiko tinggi. Pihaknya pun telah mengeluarkan regulasi agar fintech tidak boleh melakukan abuse atau pembohongan, harus transparan, bersifat bisnis yang berkelanjutan, dan melindungi konsumen. Seluruh fintech pun harus mendaftar terlebih dahulu ke OJK sehingga masyarakat diimbau untuk memilih fintech yang terdaftar di OJK. Jika ada fintech yang merugikan, harus segera lapor ke OJK. Betul-betul trust. Nah sehingga kalau ada orang yang memberikan pinjaman kepada tadi melalui internet tadi itu resikonya memang besar. Jadi tolong hati-hati, betul, ya meskipun itu berjanji memberikan imbal hasil yang besar. Biasanya besar imbal hasilnya. Nah inilah yang sebenarnya sekarang ini banyak merasa ternyata ada yang nggak kembali, ada yang mungkin bunganya, imbal hasilnya nggak dibayar, dan banyak distorsilah di lapangan. Nah untuk itu kami sudah minta kepada asosiasi fintech untuk betul-betul menertibkan para pelaku fintech ini. Menurut PIMBO, saat ini ratusan fintech sudah diblokir OJK bekerjasama dengan Kominfo, karena dilaporkan telah merugikan masyarakat. Budi Hartati, Bandung TV